Nabi sallallahu alaihi wasallam punya khatim salah satu namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pada satu malam bantu nyediak ke air buat wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pernah ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami akhirnya setelah selesai nyediak ke air wudhu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus nunggu di luar temboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam semalaman pernah Rabi'ah ini ketika semalaman dibalik pintu dibalik temboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam semalaman denger Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit tasbeh subhana Rabi'ah pikirannya tambah malam Nabi sudah tidur dari luar ternyata denger lagi subhana Rabi'ah Nabi masih melek belum tidur lama dikirannya sudah malam Nabi mungkin sudah istirahat sudah tidur ada suara subhana Rabi'ah suci Tuhan kulu Nabi tidak pernah ninggal pikir semalaman tasbeh terus pada satu malam ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami nyediak ke air buat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingin balas jasa akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sal mintalah kau mau minta apa ya Rabi'ah sudah bantu-bantu banyak kau akhirnya disuruh minta maksudnya Nabi minta minta apa kau mau minta ini ridha atau minta kopiahku atau minta uang atau minta apa fakultu maka saya menjawab as'alukam murafaqata kafil jannah saya minta kepadamu ya Rasulallah bisa menemani kau di dalam syurga ternyata permintaannya orang soleh permintaannya sahabah yang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam malah minta menemani Nabi di dalam syurga mirip sama sauban ketika sauban sakit itu sauban mikir di dunia saya bisa sama Nabi tapi dunia sementara iman nanti di akhirat saya kalau sama Nabi mungkin nggak bisa kata tauban soalnya saya nggak tahu di syurga apa di neraka Nabi pasti di syurga andai kan saya masuk syurga mesti saya bukan kelas syurganya para Nabi nggak bisa lagi sama Nabi akhirnya sedih tauban sakit sampai ternyata ada turun ayat orang yang taat sama Allah dan Nabi akan bisa ma'an nabiyyina wa siddiqin wa syuhada wa salihin ya Rabbi ah juga sama saya minta bisa menemani kau di dalam syurga faqalah awa gaira dhalik Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya selain itu permintaan yang bukan kaya itu permintaan duniawi yah sejawab faqul tuh huwa dhaka permintaanku yah itu lainnya nggak tak minta kalau saya minta cuma itu saya kepingin bisa menemani jenangan di dalam syurga qala fa'a'inni ala nafsika bikat ratis sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau begitu bantu saya dengan dirimu sendiri buat banyak sujud rawahu muslim ini dalil rawahu muslim hadis sahih dalil kalau orang memperbanyak sujud itu meningkatkan derajat di dalam syurga tambah tinggi tambah tinggi tambah tinggi orang yang memperbanyak sujud mesti banyak solat seolah imam syafi'i r.a mengatakan nggak ada sujud kecuali pasti adalah solat makanya sampai imam syafi'i mensyaratkan sujud syukur sujud tilawah itu juga harus alat toharah istiqbalul qiblah syarat sahnya solat semuanya ada termasuk di awali takbiratul ikhram diakhiri sama salam meskipun sujud syukur sama sujud tilawah bikat ratis sujud banyak-banyak sujud yakni banyak solat sunnah dalil kalau orang banyak sunnah solat sunnah dia akan tambah tinggi derajat di dalam syurga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati